KASASI RONAL TANUR Dan menemukan uang tunai hampir 1 triliun rupiah dan emas antam seberat 51 kilogram. Temuan ini diduga dari pengurusan perkara di peradilan sejak 2012 yang lalu. Sementara itu saudara setelah diperiksa sebagai saksi di Kejati Jawa Timur, Ibu Ronald Tanur ditetapkan jadi tersangka kasusua pengurusan perkara Ronald Tanur di pengadilan negeri Surabaya. Ibu Ronald Tanur melalui tersangka LR menyuap hakim PN Surabaya agar Ronald Tanur bebas dari hukuman. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap MB, Pendidik telah menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi yang dilakukan oleh MB, sehingga pendidik meningkatkan status MB Ibu Terpidana Ronald Tanur dari status semula, yaitu saksi, menjadi tersangka. Dan hari ini saudara rencananya Kejaksaan Agung akan memeriksa Ronald Tanur terkait dengan suap tiga hakim pengadilan negeri Surabaya. Pemeriksaan akan dilakukan di ruang khusus di rutan kelas 1 Surabaya. Ruangan khusus disediakan agar pemeriksaan dapat berjalan lancar. Untuk pelaksananya sudah bersurat resmi, teman-teman rekan dari Kejaksaan Agung itu akan meminjam atau bon sementara, namun demikian tetap dilaksanakan pemeriksaan sementara di rutan. Jadi pihak rutan Surabaya itu menyiapkan ruangan, ruangan khusus untuk membantu teman-teman rekan-rekan kita di Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan Ronald Tanur sementara ini sebagai saksi. Informasi lebih lanjut soal pemeriksaan terhadap Ronald Tanur akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Jek Roby di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat pagi, Jek Roby. Jek Roby, jadi tepatnya jam berapa rencananya Kejaksaan Agung ini akan memeriksa Ronald Tanur hari ini? Dan apa yang akan digali terkait dengan dugaan suap terhadap tiga hakim ini? Baik, Adisci. Baik, Pemeriksa. Narapidana Kasus Pembunuhan Ronald Tanur menurut jadwal pada hari ini akan menjalani pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan penyuapan dan gratifikasi atas homis bebas dan kasasi Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Bini Afrianti yang telah melibatkan tiga orang hakim pengadilan negeri Surabaya yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga telah dilakukan penahanan di tahanan milik Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur. Pihak kerutan kelas 1 Surabaya sendiri telah melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung dan telah menyiapkan satu ruangan khusus yang nantinya akan digunakan sebagai pemeriksaan Ronald Tanur yang kini ditetapkan sebagai saksi yang menurut rencana akan dilakukan pada pukul 9 lebih 30 menit pada selasa pagi ini. Terbongkarnya kasus suap yang melibatkan tiga hakim pengadilan negeri Surabaya ini terjadi setelah pihak Kejaksaan Agung melakukan OTT terhadap tiga hakim dan satu pengacara Ronald Tanur yang kini sudah ditetapkan tersangka dan ditahan di tahanan Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur. Bahkan pihak Kejaksaan Agung juga telah menetapkan tersangka yakni kepala mantan balik bank diklat kumbil Mahkamah Agung serta ibu Ronald Tanur dalam kasus suap dan gratifikasi atas Tony Sebas dan kasasi Ronald Tanur. Sementara itu hingga saat ini total sudah ada enam tersangka yang dicetapkan pihak Kejaksaan Agung terkait dengan kasus jugaan suap dan gratifikasi yakni tiga hakim dari pengadilan negeri Surabaya yakni berinisial yakni antara lain Erintuah Darmanik, Heru Handio, Mangapus serta satu pengacara Ronald Tanur yakni Lisa Rahmat mantan kepala balik bank diklat kumbil Mahkamah Agung Jarof Zikar dan terakhir yang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung yakni ibu dari Ronald Tanur yakni berinisial MW. Demikian. Oke, hari ini Kejaksaan Agung akan memeriksa Ronald Tanur langsung dari rutan di rumpah tahanan ruangan khusus begitu. Tadi Anda sebutkan bahwa memang dalam kasus ini sudah ada enam orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka salah satunya yang terbaru adalah ibu dari Ronald Tanur. Apakah ada rencananya pemeriksaan terhadap ayah dari Ronald Tanur dan bagaimana pengembangan kasus ini? Apakah nanti akan ada potensi penambahan tersangka lainnya? Ya, baik. Sampai saat ini kami belum bisa memastikan akan memastikan terkait dengan pemanggilan ataupun pemeriksaan bahkan penetapan kesakka terkait dengan dugaan kasus suap yang terjadi pada kasus Ronald Tanur. Demikian. Oke, baik. Kita akan tunggu bagaimana pemeriksaan dari Kejaksaan Agung yang rencananya akan memeriksa Ronald Tanur hari ini. Terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV, Jek Rowi, melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur.